Selamat datang di kelas Indonesia 4, Minggu yang ke-9. Bacaan Minggu ini adalah sebuah cerita pendek yang berjudul Dapur, yang ditulis oleh Lili Yulianti Farid. Di video ini, saya akan membacakan dua daftar kata. Yang pertama, kata-kata kunci. Dan yang kedua, kata kerja dari cerpen ini. Welcome back to Indonesia 4, week 9. This week, we're going to talk about a short story called Dapur, and it's written by Lili Yulianti Farid. In this video, I'm going to read to you two lists of words. The first one is the key words, and the second one is a list of verbs from this short story. Hopefully, starting from these two lists of words, you can get the idea about what the short story is about. Sudah siap? Are we ready? Okay. The first one is the key word. Yang pertama, kata kunci. Dapur Rus Terigu Ibu Aku Tumbuh Meja Dapur 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 Besar Bawang Kentang Daging Daging From Sinatra Rempah Minyak Pulau Jawa Dialek Ambon Imajinasi Terobsesi Suami Tentara Kenil Perang kemerdekaan Naik kereta api Salju Terigu Makassar Kerusuhan Ambon Televisi Roti gulung Stroberi Darah Mual SD Anggaran Diskon Bu Andis Persekot Ruth Ibu Aku Tenggelam Dapur Kreasi Menu Setiap Hari Terigu Sayur Daging Daging Ganjil Ibu Mata Basah Keramik Katering Maju Uring-uringan Pendera Pendera Peringatan Bahaya Dinas Instansi Kuitansi Kosong Inisiatif Bascom Baskom Cantik Jenaka Kecoa Semprotan Baygon Singa Betina Mengusir Ayah Ayah Kawin Lagi Enam Tahun Persoalan Berat Prahara Cerita Jelek Tentang Ibu Ibu Perempuan Cantik Desas Desus Ibu Menjadi Pacar Gelap Petinggi Jelaga Kompor Affair Audrey Hepburn Breakfast At Tiffany Kalilah Persis Bekas Kencingmu Piknik Terakhir Bertiga Ruth Meninggal Mendadak Serangan Jantung Jasadnya Ambon Begonia Krisantemun Aku Kalilah Pengusaha Katering Mudah Naik Pitam Aku Tidak Punya Senyum Seperti Seperti Diberikan Ibu Pertahun Lalu Yang berikut The next one Kata kerja Verbs Dari cerpan yang sama From the same Short Story Mencintai Tumbuh Menemani Mengolah Mengayak Berjalan Berpegang Mengiris Mengiris Merebus Mencincang Bernyanyi Tepercik Bermanja Tersetrika Membuat Bertugas Mengeringkan Terobsesi Menemani Menemani Membanting Menghabiskan Mengulen Tergelak Mencintai Menemukan Bertemu Memutuskan Ditayangkan Membanting Membanting Menyaksikan Menegosiasikan Membungkuk-bungkuk Berdehem Menghitung-hitung Mengerjakan Mengintip Mengistirkan Membanting Membanting Menangis Mengamuk Menggetar-getarkan Menampung Menghadirkan Uring-uringan Dicairkan Disuwir Digiling Membawa Meminta Mengajukan Menudukan Menyodorkan Menyodorkan Membenamkan Meremas-remas Memastikan Menyaksikan Membawa Mengutip Mengusir Menyampaikan Membagi Membabat Memabat Merahasiakan Memasang Menyerah Menghadirkan немasang Permunculan Menjadi Menjajikan Menangis dimension menghadapi, diberkahi, menenangkan, berkilau, mencontoh, mengenakan, mendidih, menyerah, mengikuti, melampiaskan, mengaum, menunjuk-nunjuk, meninggal, menghabiskan, merekah, menghadirkan, berbisik-bisik, menggeleng-gelengkan, berkobar, yang terakhir, the last one, mengatur, selamat menyimak, mencatat daftar kata-kata, menerjemahkan, dan memakainya untuk memahami ide utama dari cerpen yang berjudul dapur, sampai bertemu minggu depan.